baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan microsoft office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K guru di tahun 2023 yang mana disini ada informasi yang ditunggu-tunggu untuk P1 P2 P3 yang tidak lolos P3K Bapak Ibu ya ada kabar gembira dari dirjen GTK untuk P1 P2 P3 yang masuk dalam kategori mapel berlebih kemudian tidak linier atau belum resum atau tidak lolos P3K nah ini semua ya jadi mapel berlebih tidak linier belum resum dan tidak lolos P3K nah mudah-mudahan saja solusi ini yang diutarakan oleh Ibu Nunuk, Ibu Prop Nunuk ya dirjen GTK di live streaming di Jawa Timur ya bersama dengan PGRI mudah-mudahan direalisasikan tapi sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru seputar P3K guru di tahun 2023 baik Bapak Ibu guru yang terhormat tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point saja ke informasinya jadi disini ada kabar gembira ya yang disampaikan oleh Ibu Nunuk kemarin bahwasannya sampai saat ini jumlah total guru honorer yang sudah menjadi ASN P3K selama pagelaran P3K mulai 2021 dan 2022 itu sudah mencapai sebuah rekor Bapak Ibu ini rekor baru itu mencapai 544.180 guru nah ini tentunya menjadi salah satu pencapaian terbaik dari Panselnas dari Kemendik Butristek Bapak Ibu ya nah jadi dari program 1 juta guru itu sudah terpenuhi 544.180 guru Bapak Ibu ya ini tentunya menjadi kabar gembira ya untuk guru-guru dan bahwasannya Kemendik Butristek itu berupaya di tahun 2023 ini berupaya untuk menuntaskan seluruh guru honorer menjadi ASN P3K mudah-mudahan saja bisa direalisasikan Bapak Ibu ya amin kemudian kita lanjut lagi nah sebagaimana di layar monitor yang kami tampilkan ini adalah data final Bapak Ibu untuk penempatan P1 ya untuk penempatan P1 yang sudah lolos menjadi ASN P3K dan tinggal menunggu SK di tahun 2023 ini untuk formasi 2022 yang mana dari 193.954 guru lulus passing rate ternyata formasi P1 yang diusulkan oleh Pemda itu mencapai 125.308 Bapak Ibu ya ada 125.308 tapi yang berhasil direalisasikan itu ada 130.882 nah dari 125.000 yang diusulkan oleh Pemda kemudian Kemendik Butristek itu melakukan optimalisasi formasi nah Kemendik Butristek melakukan optimalisasi formasi itu mendapatkan penempatan untuk P1 ya untuk P3K 2022 itu mencapai 130.882 Bapak Ibu nah ini yang sudah tuntas ini yang sudah tuntas jadi tersisa 62.645 yang mana Bapak Ibu perlu ketahui bahwasannya yang 62.645 itu sudah termasuk yang dibatalkan kemarin yaitu 3.043 ya kalau tidak salah 3.045 atau 43 P1 nah itu yang akan diupayakan dituntaskan di tahun 2023 yang 45.307 ini itu sudah tidak jadi masalah karena memang ada kebutuhan jadi ketika Pemda nya nanti mengajukan formasi maka 45.307 ini itu sudah bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya di seleksi P3K berikutnya yang paling dekat adalah P3K Guru tahun 2023 nah kemudian tersisa lagi 17.382 P1 ya ini ada 17.382 P1 Bapak Ibu Bapak Ibu perlu ketahui 17.382 ini inilah nantinya yang akan menjadi PR daripada Kemendik Butristek kenapa? karena 17.382 harus diakui memang tidak ada kebutuhan kenapa tidak ada kebutuhan? karena masuk dalam kategori mapl berlebih mapl gemuk Bapak Ibu ya sehingga mereka ini tidak resum tidak resum kemarin bersama dengan 45.307 karena ini kan yang 45.000 itu itu kan memang formasi habis sedangkan ini yang 17.382 tidak dapat penempatan tidak resum dan memang masuk dalam kategori mapl berlebih ini yang menjadi PR Kemendik But nah ketika kami menonton live streamnya kemarin admin tangkap bahwa salah satu solusi yang akan diambil oleh Kemendik Butristek untuk 17.382 ini yaitu dengan adanya penataan linearitas nah jadi ada penataan linearitas yang memungkinkan guru bahasa Inggris itu bisa linear di SD tapi belum ada Permendik Butnya ini masih upaya daripada Kemendik Butristek jadi salah satu solusi yang ditawarkan adalah penataan linearitas menjadi lebih fleksibel nah seperti itu jadi ketika ada Permendik Butnya nanti tentang penataan linearitas maka 17.382 ini punya jalan keluar untuk mendapatkan penempatan nantinya di P3K 2023 dan ketika 62.645 P1 ini tuntas maka selesailah pekerjaan Kemendik But untuk P1 seperti itu Bapak Ibu ya nah jadi solusinya seperti itu penataan linearitas yang lebih fleksibel untuk yang masuk dalam kategori mapel gemuk tidak mendapatkan penempatan tidak linear atau belum resume seperti itu Bapak Ibu nah kemudian kita lanjut lagi nah sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibu Nunuk ya di postingan Instagramnya ini bermakna sekali sebenarnya dari postingan Prof Nunuk bahwasannya setelah mengikuti rapat panselas tanggal 26 Januari 2023 Ibu Nunuk mengatakan bahwasannya guru dan nakes itu masih menjadi prioritas jadi guru dan nakes itu masih menjadi prioritas jadi nantinya Bapak Ibu perlu ketahui tahun 2023 itu akan menjadi batas akhir penempatan melalui seleksi P3K berarti 2024 nanti kemungkinan besar itu ada regulasi baru yang kita tidak tahu apakah masih memprioritaskan guru honorer tapi kemungkinan di 2024 itu akan memprioritaskan guru-guru lulusan PPG perjabatan dan dalam jabatan sehingga jelas di sini dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K seperti itu ya jadi mudah-mudahan tahun 2023 P1, P2, P3 itu bisa dituntaskan Bapak Ibu ya amin ya kita berdoa mudah-mudahan bisa dituntaskan kemudian kita lanjut lagi terkait dengan yang A62.000 tadi sebenarnya yang 3043 guru P1 yang batal penempatan karena masa sangga itu sebenarnya bagian dari A62.000 yang akan dituntaskan jadi khusus untuk guru P1 di P3K 2023 nanti itu tidak perlu mengikuti tes lagi dan tinggal menunggu Pemda mengangkat ketika ada formasinya seperti itu Bapak Ibu ya nah di sini kita lihat ada empat poin yang harus dipahami oleh peserta yang batal penempatan yang pertama adalah pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi Bapak Ibu pada dasarnya yang dibatalkan itu hanya penempatan bukan kelulusannya seperti itu ya jadi pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sangga dalam seleksi pada dasarnya yang dibatalkan itu hanya penempatan Bapak Ibu ya bukan kelulusannya nah yang kedua adalah para pelamar tersebut tetap berstatus P1 artinya tetap kami prioritaskan menjadi ASN P3K yang ketiga para pelamar tersebut akan otomatis diikut sertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1 yang keempat pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya nah semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati